Jawaban santai Pak Jokowi ketika tidak diundang Rakernas PDIP Bukti tanda bahwa Pak Jokowi sudah move on dan melupakan PDIP Di sisi lain menantunya Mas Bobi sah masuk Partai Gerindra Demi maju untuk Pilgub Sumatera Utara Mari simak videonya Pak kemarin apa nggak diundang Rakernas PDIP Bagaimana Pak ditanyakan pengundang Sayangan saya tapi kemarin cepat akrab bertemu dengan bukuan di akitnya BWS Pak Apa ada mau merekonsiliasi itu sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan babuan yang diobrolkan ya masalah air namanya di water for ada kembangkan pertemu dengan bukuan dengan babuan nggak Pak soal Mas Bobi Mas Tia Gerindra bagaimana tangkapannya Pak Mas Mobi Mas Tia Gerindra apa ada Tanyakan ke Bobi Mas Tia Gerindra langsung karena sudah menjadi orang tua sudah dewasa tanggung jawabnya kemandirannya ada di dia Ya jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan ya Terima kasih Pak Orang buahnya mendoakan Terima kasih Jawaban Pak Jokowi itu dari dulu memang gitu Cuma mendoakan atau merestui seperti ketika ditanya Mas Gibran Kak jadi maju wali wakil dari Pak Prabowo Beliau juga menjawab hanya merestui tidak mau berkomentar lebih panjang Tidak diundang itu bagi yang sudah dapat surat penugasan Dan hari ini saya serahkan total kepada Gerindra untuk menentukannya Ada berapa partai lagi Pak yang rencananya akan digatangi juga untuk menentukan Pak? Ya kalau hari ini saya sebagai kader Gerindra Sebenarnya saya akan terus koordinasi dengan Gerindra Saya tidak akan berjalan bersama pribadi saja Tapi saya akan berjalan bersama Gerindra juga dengan buku Bobi Nasution sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan sejak tahun 2020 Mengikuti jejak bertuanya Presiden Jokowi PDIP juga menjadi salah satu partai yang mengantarkan Bobi Nasution Hingga menduduki kursi wali kota Medan Namun Bobi keluar dari naungan PDIP Setelah memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024 PDIP membecat Bobi pada November 2023 Karena tidak sejalan dengan PDIP yang mengusung Gajar Pranowo dan Mahfud MD Sebelum bergabung ke Gerindra Baik Bobi, Gibran maupun Presiden Jokowi Dodo Sempat diisukan akan berapat ke partai Golkar Serta partai orang Bobi Nasution Apa yang bisa Anda baca? Ya kalau kita lihat ya dinamikanya Mungkin di partai Golkar akan lebih banyak dinamika Karena apabila Bobi masuk ke Golkar Ya tidak akan mungkin ada dua matahari juga di Golkar Sumut ya Karena kan disitu ada Pak Musara Jeksa Yang beliau adalah ketua Golkar Sumutera Utara Nah apabila Bobi masuk ke situ tentunya akan ada dua matahari lah Sehingga akan membuat terjadinya ketidakharmonisan di dalam kubu Golkar sendiri Tapi apabila misalnya Bobi masuk kepada Gerindra Tentunya ini akan lebih soft ya Karena disitu kita akan melihat pertama Bobi tidak berpartai pada saat kemarin ini Karena dia lepas dari BDIP Kemudian dia tentunya mencari naungan juga ya Untuk menguluskan langkah-langkah politiknya di Wilkupsu nanti Dan tentunya Gerindra adalah salah satu yang dekat ya Secara pergerakan Karena waktu Wilwako di 2020 kan wakilnya juga dari Gerindra Dan komunikasi-komunikasi intes ini saya rasa cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak Baik Gerindra maupun Bobi Nasution Karena Gerindra kan saat ini berbeda dengan Golkar ya Golkar sudah punya Musara Jeksa yang akan juga maju Dan Gerindra saat ini ya tentu lebih mementingkan orang yang punya pulang untuk menang besar Dan Bobi juga tidak berpartai saat ini Saya rasa mereka saling menguntungkan Oke, menghindari adanya matahari kembar di partai Golkar begitu ya Dan ini juga jadi lebih soft landing begitu untuk seorang Bobi Nasution Betul Karena memang kalau di Golkar sekarang gini Pak Musara Jeksa kan untuk duduk di partai Golkar 2020 kemarin Kan tidak penuh dengan dinamika juga di internal Golkar ya Kemudian mereka dia juga punya prestasi untuk menangkan Golkar saat ini Dengan menangkan kontestasi pilih di Sumatera Utara Tentu itu prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata Dan apabila Bobi Nasution masuk menjadi kader terpat Tentunya kan ini menjadi sebuah hal yang agak apa ya Akan menjadi konflik gitu Kan saya bilang tadi akan ada dua matahari Bobi Nasution satu dan Musara Jeksa satu Dan tentunya ini menjadi konflik internal dalam Golkar Sehingga saya rasa mesin-mesin politiknya juga tidak akan berhasil secara maksimal Kecuali memang Golkar hanya akan mengusung Bobi Nasution Tidak menarik Bobi Nasution sebagai kader mereka Berbeda dengan Gerindra ya Mereka memberikan tawaran Dan yang paling penting kan saat ini secara psikologis Gerindra merupakan partainya Prabowo Subianto ya Presiden kita berikutnya Artinya ada semacam apa namanya Kekuatan psikologis lah Bahwa partai ini partainya Partai Pemenang begitu ya Partai Pemenang Pemilu ya Oke Kalau gitu kita bahas nih soal peluang ya Bang Indra Peluang Gerindra Golkar berkoalisi untuk menduetkan Bobi dan Ijek Seberapa besar? Apakah kemudian seorang wakil gubernur mau kembali maju sebagai wakil gubernur Mengingat juga suara partai Golkar juga cukup tinggi ya Di Pilek 2024 Kalau saya pribadi ya melihatnya kecil peluang untuk diduetkan ya Pertama karena Musara Jeksa juga sebagai ketua Golkar Sumatera Utara Dengan berbagai macam prestasi beliau saat ini Yang beliau tentunya portfolio itu menjadi posisi tawar yang bagus ya Kemudian beliau juga memenangkan kontestasi di Pilek yang lalu Beliau meraih satu pupsi Dan tentunya ini menjadi catatan bagi internal Pertai Golkar Nah saat ini kan beliau masih bersikupu nih Mas maju sebagai Pilgup Su Di Pilgup Su Dan tentunya ketika beliau maju dengan kapasitas beliau sebagai seorang ketua Golkar Ke Adegu Bina Sution saya kayaknya berat ya Kalau saya melihat mereka akan berpasangan Apalagi di periode sebelumnya juga beliau sebagai wakil gubernur kan Dari Pak Edi Rahmayaki Jadi apabila kita secara hitung-hitungan politik Ini sebenarnya kalau dia memberikan dukungan kepada Bina Sution itu baik Tapi kalau untuk menjadi wakil gubernur lagi Sepertinya agak berat ya Ada semacam keegoisan politik lah Di antara Antara Musa Rajeksa dengan Bina Sution Saya rasa seperti itu ya Karena kan Pertai Golkar ini mereka punya Sebagai partai mereka berhak mengusung suara sendiri Jadi tidak harus diberkoneksi dengan partai lain Jadi itu hitungannya kecil Peluangnya kecil ya Dan gak mau ngalah lagi nih untuk posisi Untuk maju jadi posisi wakil gubernur ya Ya betul Saya kaya berat ya Karena hitung-hitungannya Pertama mereka memenangkan konsensus politik Dan prestasi Musa Rajeksa ini kan cukup baik ya Kecuali dia mau memilih politik secara praktis Saya rasa tidak juga seperti itu Maka lebih adem rasanya Tidak ada konflik apabila Musa Rajeksa tetap di posisi anggota DPR ya Dan Bubi akan maju sendiri Kecuali dia akan mau berhadapan dengan Bobi Nasution nanti kan Oke oke Kita lihat Kemudian kita akan bergeser nih Kita ke peta persaingan di Bursa Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Pesaing dari seorang Bobi Nasution Ada petahannya Edi Ramayadi Yang kemudian juga sudah melamar ke empat partai Koreksi kalau saya salah termasuk juga PDI Perjuangan Kemudian juga muncul nama mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama Kemudian digadang-gadang maju nanti untuk bertarung juga di pemilihan Gubernur Sumatera Utara Analisa Anda bagaimana Bung Indra Ya apabila kan kekuatan-kekuatan politik yang harus diperhitungkan ya sebenarnya Sementara ini saya rasa untuk pertama kita melihat dari Bobi Nasution ya Bobi Nasution ini kan tadi sudah kita bahas juga pertama juga beliau buka merupakan properti pangas Setelah saat ini di Bursa Kandidat Calon Gubernur apalagi ketika beliau masuk ke Gerindra Sehingga kekuatan politik beliau itu pertama beliau wali kota Kemudian yang tidak bisa dihindari adalah beliau adalah pemenantunya Menantu Presiden Ya dan kemudian beliau masuk pula ke partai pemenang pemilu yang ada Prabowo Subiantonya disitu Saya rasa makhluk partai juga akan dipertaruhkan disini Sehingga kekuatan-kekuatan itu juga akan bergerak ya Karena mesin partai pasti akan bergerak Yang kedua ada Pak Edi Rahmayadi ya Pertama beliau adalah guru menurut petangana Yang kedua tentunya kemarin sudah ada pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP walaupun secara secara apa namanya ya Dan PDIP tidak secara lugas mengatakan PKK menurut Edi Ada juga isu tentang Pak Basuki Cahaya Saya rasa itu menjadi dinamika Tapi PDIP ini kan hitung-hitungannya mereka ingin melakukan Bobi Nasution Tentunya secara yang tenang mereka harus punya kekuatan yang bisa mengimbangi Bobi Nasution Jadi tidak emosional Karena kalau kita lihat di beberapa pilkada Gubernur Sumatera Utara Calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu mengalami kekalahan Misalnya 2008 ada Bapak Tritam Tomo 2013 ada Pak Evelisi Bolon Artinya faktor ketokohan ini tidak ada ya Kalau kalah itu kan Tapi kan kalau sekarang kan mungkin kondisinya berbeda ya Karena Nah Mas Bobi bakal melawan Pak Ahok Ketika PDIP yang dulu-dulu di Sumatera Utara selalu kalah Bakalan Mas Bobi ditarungkan dengan Ahok Sampai jumpa di video selanjutnya